Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Tentang penyakit asma dan properti tari. Namun sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penyakit asma. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi bisa terjadi karena udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma antara lain sebagai berikut. Yang pertama, batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengambuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Sobat sumber belajar, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, siakmosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur, dengan posisi tidur yang paling nyaman adalah dengan duduk, dan yang terakhir adalah kesadaran menurun. Sobat sumber belajar, pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar tentang properti tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Apa yang kalian ketahui tentang properti tari? Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan dalam seni tari. Properti dalam tari dapat berupa keris, piring, kendi, payung, kuda lumping, topeng, bakul, kipas, dan lain sebagainya. Properti tari harus disesuaikan dengan tema tarian agar lebih menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter, tema, dan tarian yang dibuat. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe dengan sumber belajar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!